Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kompas Lampung berakhir hijau. Dikerebek saat sedang sabung ayam, seorang pria meninggal dunia. Tabikpun, selamat pagi saudara. Selain tiga informasi pilihan tadi, Kompas Lampung kali ini juga akan menghadirkan pincang inspiratif bersama seorang psikolog dan pendiri salah satu rumah rehabilitasi bagi becanggu narkoba. Resti Rami Tade. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Lampung selama 30 menit depan bersama sesi ditanya. Inilah Kompas Lampung surat. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang warga desa Margo Mulyo, Kecamatan Teginaneng, Kabupaten Pesawaran, Taiga membunuh istri dan anak bungsunya sendiri. Diduga pelaku mengalami depresi karena kondisi ekonomi. Sementara kedua korban telah dimakamkan TPU Margo Mulyo Teginaneng Pesawaran, keduanya dimakamkan dalam satu lubang yang sama. Keluarga khususnya anak sulung korban hanya bisa meratapi nasib karena ibu dan adik yang meninggal, sementara ayahnya harus dipenjara. Kedua korban yakni istri pelaku bernama Warni dan anak pungsunya Berlian meninggal dunia dengan beberapa luka bacokan. Warni mengalami luka di bagian leher, punggung, dan lengan. Sementara anak mereka terluka di bagian kepala. Anak sulung mereka selamat karena saat kejadian ia sedang tidak di rumah. Jaset keduanya langsung dibawa dan diotopsi di rumah sakit Natar Medika Lampu Selatan. Setelah divisum, jaset keduanya langsung dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Menurut kerabat korban, pelaku masih melarikan diri. Pelaku diduga depresi karena kondisi ekonomi dan sempat mempelajari ilmu goib. Saat kejadian pelaku langsung bacok istri dan anaknya dengan kalap. Para tetangga sempat mendengar teriakan korban yang berlari sambil menggendong anaknya yang meninggal terlebih dahulu. Tadi memang kurang begitu tahu saya. Tidak tahu ada tetangga yang berkabar bahwa keponakan saya dibaca oleh suaminya. Karena sekitar sebelum puasa, sudah ada tanda-tanda stres apa gimana itu. Isikan-isikan gitu. Dia pernah lari, sembuh, pulang lagi gitu. Dan hari tadi kejadiannya ya kurang mengenakan badan itu. Setelahnya dibacok sama anaknya kena. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku. Jika benar pelaku mengalami stres, maka kemungkinan akan dibawa ke rumah sakit jiwa terlebih dahulu. Andri Kuryawan, Kompas TV, Lampung. Polisi akhirnya menangkap pelaku atas sama Cesar Mutifatul Kudus. Pria yang melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Polisi langsung membawa pelaku ke kantor polisi untuk diinterogasi terkait motif pelaku melakukan pembunuhan. Pelaku langsung digiring ke ruang pemeriksaan di Mapolsek, tegirinan oleh petugas. Pelaku tidak berkutik setelah petugas menangkapnya saat bersempunyi di sekitar rumahnya. Pelaku ditangkap karena menjadi tersangka pembunuhan terhadap istrinya, suwarni, dan anak pungsunya berliang. Polisi masih terus mendalami motif pelaku karena diduga pelaku mengalami depresi. Untuk itu petugas akan memeriksakan pelaku ke rumah sakit jiwa. Petugas juga masih mencari barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara kedua korban langsung dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Untuk kronologisnya, sementara masih kita dalami. Namun untuk peristiwanya terjadi, pada saat maghrib, terjadi keributan antara pelaku dan istrinya. Pelaku membacok anaknya dan membacok istrinya. Istrinya berusaha lari keluar, berjatuh, dibacok lagi. Sementara saudara, jenazah suwarni dan anaknya berlian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Keduanya dimakamkan dalam satu lubang yang sama. Pihak keluarga mengaku menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman kedua korban di tempat pemakaman umum desa Margomulyo, Kabupaten Pesawaran. Jasad korban, suwarni dan anaknya berlian dimakamkan di dalam satu lubang liang lahat. Anak sulung korban, Sabaya Jiyah, yang tidak mengetahui peristiwa apa yang dialami oleh ibu dan adik kandungnya. Hanya bisa pasrah dan menangis. Siswi kelas 2 sekolah dasar ini tak pernah menyangka akan berpisah selama-lamanya dengan ibu dan adik kandungnya, serta ditinggalkan oleh ayah kandungnya untuk menjalani hukuman. Sementara pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian kedua korban, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap pelaku kepada pihak yang berwajib. Sementara pelaku hingga kini masih menjalankan, menjalankan pemeriksaan di Mapolres Pesawaran Lampung. Polisi masih belum dapat memastikan motif pasti yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan keci ini. Kita beralih ke informasi lain, sodara. Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Lampung berakhir recu. Mahasiswa terlibat bentrok dengan Satuan Pengamanan Kampus setempat, karena merasa aspirasinya tidak ditanggapi pihak rektorat. Mahasiswa menuntut kampus menurunkan biaya uang kuliah tunggal yang dianggap terlalu mahal. Terjadi aksi dorong-dorong antara mahasiswa UNILA dengan SAKPAM Rektorat. Para mahasiswa ini ingin mendapatkan kepastian tentang keputusan penarikan uang kuliah tunggal atau UKT semester sembilan. Para pengujuk rasa dari aliansi gugus sembilan ini pun memaksakan masuk ke dalam rektorat untuk menjemput petinggi rektorat. Demi melakukan dialog dengan para pengujuk rasa. Ujuk rasa semakin memanas saat dari salah satu petinggi rektorat enggan menemui mahasiswa. Dengan segala upaya para pengujuk rasa mendorong blokade SAKPAM. Hampir terjadi baku hantam antara mahasiswa dan SAKPAM. Permasalahan ini dipicu akibat tuntutan para mahasiswa tidak dituruti oleh pihak rektorat. Rektor UNILA berjanji memberikan keringanan. Tetapi tidak bagi mahasiswa semester sembilan yang masih mengambil mata kuliah enam semester. Kemudian masih dibatasi hingga semester dua belas dan itu tidak sesuai. Mahasiswa masih akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga tuntutan mereka dikabutan. Tim Liputan Kompas TV Lampu Saudara, ada baiknya Anda mengetahui pula bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakhiran cuaca menurut Pantawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bincang inspiratif bersama Resti Pramita Dewi, seorang psikolog dan pendiri salah satu rumah rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Simak informasi khususnya usai cedah berikut ini tetaplah di Kompas Lampu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!